Tio, kita tahu harga emas sempat menyentuh harga tertinggi sepanjang masa lalu kemudian terkoreksi sedikit tapi dalam pandangan antam di tengah kondisi ekonomi dan geopolitik yang juga masih sangat volatil ini seperti apa prospek harga emas hingga akhir tahun 2024? Ya, baik. Jadi kalau kita bicara emas tentu emas ini sebagai salah satu instrumen investasi yang memiliki sifat lindung nilai atau hedging secara historis memang memiliki tren harga yang bisa dibilang cukup konsisten menunjukkan tren kenaikan jadi sebagai contoh kalau kita lihat di harga emas antam logam mulia sendiri dalam 10 tahun terakhir itu rata-rata kenaikannya sekitar 8,74% per tahun dan tentu dengan sifatnya yang liquid ini di sisi retail ini menjadi pilihan yang menarik untuk masyarakat sebagai salah satu pilihan instrumen investasi dan juga tadi sudah diulas di sesi sebelumnya mengenai bagaimana respon market global yang memborong emas dalam kondisi yang bullish seperti ini dan tentunya dari sisi antam sendiri melihat dengan tren seperti ini tidak menutup kemungkinan bahwa di masa yang akan datang harga emas ini akan terus mengalami peningkatan seperti itu Mbak Adegar Baik, mungkin Anda ada ekspektasi di kisaran berapa harga emas ini akan bergerak hingga akhir tahun 2024? Ya, sebenarnya kalau kita lihat di pertengahan Februari tahun ini ya di mana memang sempat terjadi rally kenaikan harga emas yang cukup signifikan kami melihat memang itu salah satunya kontribusi dari ekspektasi market terhadap rilis data dari Amerika mengenai inflasi jadi memang kemarin ada ekspektasi dari market bahwa inflasi di Amerika sudah cukup terkendali dan the Fed akan menurunkan suku bunganya sehingga itu direspon dengan permintaan emas yang cukup tinggi sehingga meningkatkan harga emas di global market namun memang sejak kita amati di beberapa hari ini kecenderungannya suku bunga acuan The Fed ini masih di kisaran 5,25 sampai 5,5 masih cukup tinggi sehingga sepertinya untuk bisa terjadi penurunan suku bunga dari The Fed itu masih tertahan ya sehingga memang akhirnya harga emas mengalami koreksi mungkin demikian baik apakah itu adalah satu-satunya faktor yang dinilai dapat menekan harga emas di tahun ini atau ada faktor lainnya yang harus diwaspadai? saya kira yang paling utama itu ya tapi memang kita lihat di kondisi market belakangan ini setelah global market merespon dengan pembelian yang cukup besar tadi sudah disampaikan juga dari China kemudian kita juga kemarin mendapat informasi permintaan cukup banyak dari Timur Tengah, dari Uni Emirat Arab itu saya kira market akan mencapai kestimbangannya kembali dan ya harga akan cenderung terkoreksi stabil dalam waktu dekat ini baik, apakah menurut pendapat Anda harga emas ini dapat menyentuh 2.200 dolar Amerika Serikat per troy ounce dalam waktu dekat? ya kalau kita melihat ya faktor utamanya tadi selain rilis data ekonomi dari Amerika kemudian juga isu geopolitik juga saya kira memiliki peranan yang cukup dominan ya dalam pergerakan agama emas namun memang dengan kondisi saat ini di level sekitar 2.100 kita lihat di pergerakan emas di beberapa hari ini memang belum mampu menembus resistensi psikologis di angka 2.200 sehingga mungkin kita perlu menyimak rilis data ekonomi yang akan dikeluarkan oleh FOMC di 21 Maret mendatang selamat menikmati